Intro Selamat datang di Gokil Nama saya Molan dan akan saya beritahu Apa itu Gokil? Gokil adalah tempat kita bertemu, lebih dekat, lebih intim Dengan orang-orang yang berhasil masuk ke babak selanjutnya di Gokil Dan siapakah yang akan kita kenal lebih dekat? Hey, Genta Sochi! Intro Selamat, 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 selamat Berapa orang tadi? 7 Apa rasanya 7 orang tadi ketika disebut namanya maju ke babak selanjutnya? Senang banget, kok nggak nyangka lah masuk ke babak selanjutnya Kenapa nggak nyangka? Kalian kan keren Awalnya juga keren-keren, tadi nggak kalah keren Oh yang kontesan yang lain Apa sih serunya Wushu sih? Serunya? Serunya ya banyak Kayak kalau kejuaraan kita rame-rame bareng-bareng Kalau lagi perform kayak gini kan, kayak keluarga gitu Wushu itu sebenarnya apa? Bela diri atau... Ah maksudnya kalau menurut saya itu terlalu indah untuk sebuah bela diri gitu Seni berperang artinya Tapi itu bisa buat bela diri? Bisa Oh soalnya itu ada kayak gerakannya bagus Ada gerakan yang seperti tarian Tapi mematikan gitu ya Terus kalau kalian latihannya berapa kali? Kita latihan normalnya tuh 1 minggu 2 kali latihan 1 minggu 2 kali Kalau bela diri yang lain kan ada tingkatan tuh ya Ada sabuknya dari putih, kuning, apa Akhirnya ada yang kadang hitam, ada yang... Ah itulah Nah kalau dari Wushu ini yang ngeliatin, oh ini tingkatannya ini, ini tingkatannya ini, ini tingkatannya ini tuh apa? Kita lebih ke teknik Jadi kalau yang bisa menghasil teknik lebih bagus ya dia sebenarnya bisa jadi senior juga Tapi kita ada panggilan-panggilan sih yang menunjukkan kalau dia itu senior, dia itu pelatih gitu Kalau pelatih kita panggilnya Chowlen Chowlen Atau Lao Se Lao Se Terus kalau kakak sepurgeruan atau senior kita panggilnya Suheng Kakak sepurgeruan? Suheng Ini kayak bener-bener film kung fu mandarin ya Ada kakak 1, kakak 2, kakak 3, ada gitu kali ya Terus kasih tau dong, biar orang-orang di luar sana bisa punya bakat gokil kalian tuh, modalnya apa yang pertama gitu? Modalnya yang pasti niat latihan, semangat, gak gampang capek, bosen gitu Oh bosen berarti ya Harus disiplin juga Disiplin Kan banyak nih ya, bela diri dan seni bela diri yang lain Kenapa temen-temen milihnya wushu? Saya lebih milih wushu karena dia lebih berseni Lebih berseni terus lebih banyak kayak dia ada akrobatiknya, ada bela dirinya juga gitu sih Jadi keliatnya lebih indah gitu ya Lebih indah Oke, Randi main wushu ikutan udah berapa lama? Kurang lebih 8 tahun Sama kurang lebih 8 tahun Pernah nggak tiba-tiba kepelitak tangannya, kepelitak kakinya? Oh saya sih yang paling parah geser engkel Serius? Iya Terus? Itu 2 minggu atau 3 minggu sebelum kejuaraan waktu itu, segi banget Tapi nggak apa-apa semangatnya keren, nggak Vin? Ya kalau saya sih cedera pasti lah Oh itu pasti ya? Ya udah jadi langganan tukang ngurut juga Ya tapi setelah baik ya latihan lagi, jangan kapok deh intinya Intinya jangan kapok Kita harus lihat penampilan mereka seperti apa di babak selanjutnya nanti Makanya tonton terus Go Show, Go Show ada dimana? Hayari net Tidak! Terima kasih.